Halo guys, selamat datang kembali di Javraptan, gue Raymond Hari ini udah tanggal 11, tanggal 11 Maret Sesuai sama yang waktu itu gue bilang bahwa Apa namanya, kita bakal cari tau Perbedaannya antara Springtail yang dikasih Van Wipan Sama Springtail yang dikasih Repasi Morningwood Oke, ini jadi gue gak pernah buka Selama kemarin gue gak pernah buka Masih tetep lembab juga Bentar lagi sealnya bakal gue buka Dan kita bakal lihat sejauh apa mereka bisa berkembang Kita lihat ya So, ini jadi dua-duanya masih nge-seal Oke, ini seal 1 Ini seal 2 Jadi kita gak pernah robek juga Kita buka ya Ini yang pake Repasi Nah, ini yang pake Vermipan Oke Seperti yang kalian lihat Yang pake Repasi di surface-nya aja udah banyak banget Kalo yang pake Vermipan gak terlalu banyak Coba kita korek ya Coba kita korek ya Lanjut ya Kita coba kita korek dalamnya seperti apa Nah, bisa kalian lihat sendiri Ini banyak banget dalamnya Setiap lagi di korek keluar Udah pada gede juga Tuh Oke, ini yang pertama Pake Repasi Nah, ini yang pake Vermipan Jumlahnya lebih sedikit Gak terlalu banyak Setiap surface yang gue korek Jadi, paling cuma keluar hatu Keluar hatu Keluar hatu Nah, ini yang pake Repasi Balik ya Kita lihat Setiap kali di korek Pasti keluar Banyak banget yang udah jadi hidupan Dan banyak banget yang kecil-kecilnya Mungkin Atau kalo misalkan di kamera Bisa lebih jelas atau enggak Cuma Kalo liat aslinya Ini setiap kali di korek Ini pasti ada bintik kecil Yang udah jadi anakan Dengan jumlah tanah yang sama Dengan bibit yang sama Hanya berbeda makanan saja Nah Untuk bibit springtail Bisa kalian pakai Dengan media tanah seperti ini Atau dengan memakai arang Atau kol Nah Plus minusnya adalah Gue pernah cobain Kalo pake arang sama pake tanah Dia lebih cepet Berreproduksi itu di tanah Media tanah seperti ini Tapi kalo misalkan di arang Dia bisa gampang dibersihin Jadi Kalian bisa ekstrak Springtailnya Tanpa Dapet tanahnya Karena Si kol kan itu Apa Arang itu kan dia Padat ya Terus tinggal kamu sirem Nanti springtailnya jatuh ke media Yang kamu pengenin Nah cuma kalo tanah seperti ini Ini gak bisa disirem Jadi kalian bener-bener Harus ambil semua tanahnya Kalian buang Apa Kalian taruh di media Yang mau kalian Pakai Gitu Tapi untuk reproduksinya Aku lebih memilih Media tanah Untuk mempercepat Media Apa Reproduksinya Tapi kalo misalkan untuk arang Enaknya bisa dibersihin Dan bisa kita ekstrak murni Untuk si springtailnya Nah sekian dari aku Buat kalian yang mau coba Apa namanya Kultur isopot Kultur springtail Bisa kalian coba di rumah Dengan peralatan yang sederhana Dengan bahan yang sederhana juga Tapi hasilnya bisa maksimal Oke Bye-bye